Setan Harpa Jilid 15. Sekulung senyuman mulai menghiasi wajah Yuleng Alojin yang kurup skering, senyuman itu kelihatan kaku, dingin dan mengerikan dalam musim apakah waktu itu dengan suara berat dan dalam kembali ia bertanya. Musim dingin pakaian apa yang dikenakan pengemis cilik itu baju biru, baju yang dekil dan berlubang, ia kedinginan hingga tubuhnya menggigil. Lihatkah kau waktu itu muncul 3-4 orang bocah yang berbaju perlente sedang berjalan menghampirinya, yaa, yaa, aku melihatnya mereka sedang mencemoohnya, mengejeknya yaa, benar. Lihatkah kau ada seorang bocah kecil berbaju hijau mengambil sebutir batu dan menimpuk pengemis cilik itu, yaa, aku melihatnya, menyusul kemudian, bocah-bocah yang lain mulai menghajar tubuhnya secara bertubi-tubi. Sekujur badan Tai Hek Ching pun kemetar semakin keras wajahnya telah berubah menjadi pucat tia seperti mayat. Tampak sekujur badannya berputar lalu darah kental mulai meleleh keluar membasai ujung bibirnya. Yaa, aku melihatnya kembali ia menjawab dengan suara gemetar. Jawaban tersebut hampir saja membuat Ong Bun Kim menjerit tertahan saking kagetnya. Ye U Leng Lo Jin mulai tertawa, tertawanya kelihatan seram dan mendirikan bulu Roma, kembali ia bertanya, coba lihatlah mirip siapakah tampang pengemis cilik itu mirip aku Tai Hek Ching pun menjawab lirih. Oh oh akhirnya Ong Bun Kim tak kuasa menahan diri, ia menjerit keras. Pada hakikatnya kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tidak masuk akal, mimpi pun ia tak menyangka kalau ilmu di Sintai Hoat bisa membuat orang kehilangan kesadarannya dan terpengaruh oleh khayalan-khayalan yang dibiktekan orang lain. Dan bukankah mereka sedang memukul dirimu secara keji kembali Ye U Leng Lo Jin bertanya dengan suara dingin. Sekujur badan Tai Hek Ching kun bergetar keras beberapa kali, akhirnya ia muntahkan kembali darah kental untuk kedua kalinya, makin pucat rot wajahnya. Tidak, mereka telah pergi tiba-tiba ia menkiyaut. Apa kali ini Ye U Leng Lo Jin yang menjerit sekeras-kerasnya? Dengan pandangan seram dan ngeri Ong Bun Kim mengawasi mereka tanpa berkedip, ia saksikan paras muka Ye U Leng Lo Jin mulai berubah menjadi pucat pias, darah segar mulai menyembur keluar dari mulutnya. Ong Bun Kim semakin terkejut, ditatapnya kedua orang itu dengan sepasang metel, terbelalak lebar, tak terlukiskan rasa kaget yang menyelimuti hatinya waktu itu. Suara Ye U Leng Lo Jin akhirnya berubah menjadi gemetar, kembali ia berbisik. Mereka sedang menganiaya dirimu, mereka sedang menghajar tubuhmu hingga babak belur, tidak. Mereka-mereka telah pergi, tak mungkin tak menganiaya dirimu, tubuhmu. Mungkin, mereka sedang-mereka sedang menghajar. Teriakan Ye U Leng Lo Jin kian lama kian bertambah keras, kian lama kian bertambah kalap sehingga kedengaran mengerikan sekali. Tidak mereka benar-benar telah pergi kali ini Tai Hek Chin Kun menjawab dengan tegas. Suasana pulih kembali dalam keheningan yang luar biasa, tak terdengar sedikit suara pun. Hawa kematian serasa makin menyelimuti suasana di sekeliling tempat itu meskipun Ye U Leng Lo Jin melakukan serangan terakhirnya dengan mengerahkan segenap kekuatan yaak dimilikinya, akan tetapi Tai Hek Chin Kun telah memberikan perlawanannya pula dengan gigih. Setengah jam telah lewat dalam keheningan yang mengerikan. Mendadak. Uwaak Tai Hek Chin Kun muntah darah segar, tubuhnya yang besar roboh terjengkang ke atas tanah. Sebaliknya Ye U Leng Lo Jin muntah pula darah kental, sepasang matanya segera terpejam rapat-rapat. Pertarungan gengsi pun segera berakhir. Sambil berteriak keras, Ong Bun Kim segera menubruk ke arah Tai Hek Chin Kun, lociampu darah kental masih meleleh keluar tiada hentinya dari ujung bibir Tai Hek Chin Kun, agaknya cukup parah luka dalam yang dideritanya ketika itu. Ye U Leng Lo Jin dengan gramnya Ong Bun Kim membentak. Kau iblis keji yang tak berperasaan aku akan beradu jiwa denganmu di tengah bentakan nyaring, sebuah pukulan dasyat langsung diayunkan ketubuh Ye U Leng Lo Jin. Serangan Ong Bun Kim yang dilancarkan dalam keadaan marah ini telah disertakan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya, kekuatan serangan tersebut ibaratnya gelombang samudera yang menyapat tiba, dengan membawa desingan tajam langsung menggulung ketubuh Ye U I Leng Lo Jin. Di saat yang kritis, bentakan dingin mendadak bergema membelah angkasa, bangsat, cari mati kau segulung angin pukulan berhawa dingin yang mengerikan segera berhembus ke depan menyongsong datangnya ancaman dari anak muda tersebut. Belah ang Ong Bun Kim tak sanggup berdiri tegak, termakan benturan keras tersebut, tubuhnya mundur sejauh 7-8 langkah dari posisi semula. Sesosok bayangan hitam bagaikan sesosok sukna gentayangan tiba-tiba berkelebat lewat di depan metu dan muncul di belakang tubuh Ye U Leng Lo Jin. Hawa napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajah Ong Bun Kim, ketika ia hendak melepaskan pukulan untuk kedua kalinya, tiba-tiba terdengar Tai Hek Chin Kun membentak, tahan Ong Bun Kim tercekat. Ketika ia berpaling tampaklah Tai Hek Chin Kun telah bangkit berdiri, sambil membesut noda darah di ujung bibirnya, ia berkata dengan dingin. Siu Bun Chu, ilmu gisintai hoat yang kau miliki betul-betul telah membuka lebar-lebar sepasang mataku, sungguh mengagumkan. Sungguh mengagumkan kesempurnaan tenaga dalammu jauh di luar dugaanku sahut Ye U Leng Lo Jin seram. HMM, kini pertarungan telah berlangsung, aku rasa menang kalah pun telah bisa ditentukan bukan betul kalau begitu mari kita pergi, kata Tai Hek Chin Kun setelah melirik sekejap ke arah Ong Bun Kim. Tanpa membuang waktu lagi ia beranjak dan melangkah keluar dari pintu ruangan. Tapi pada saat Tai Hek Chin Kun siap beranjak itulah dua sosok bayangan hitam tiba-tiba menghadang jalan pergi mereka B dengan wajah berubah Tai Hek A Chin Kun segera membentak nyaring, minggir kalian salah satu dari kedua bayangan hitam itu mendengus dingin, kemudian sahutnya. Setelah kalian memasuki pintu Ye U Leng Bun, maka jangan harap bisa keluar lagi dari sengsikuan, batas antara mati dan hidup, sobat. Tinggalkan dulu nyawa kalian paras muka Tai Hek Chin Kun kembali berubah hebat, perubahan yang terjadi di luar dugaan ini sungguh membuat hati mereka berdua merasa terperanjat sekali. Sekalipun ia memiliki kepandaian silat yang amat lihai, akan tetapi dengan luka yang dideritanya sekarang, jelas mustahil baginya untuk bertarung melawan orang lain, betul masih ada Ong Bun Kim di situ, namun tenaga dalam yang dimiliki anak muda itu masih belum cukup untuk menandingi dua kekuatan orang musuhnya. Maka setelah wajahnya berubah hebat, Tai Hek Chin Kun menghimpun kembali segenap sisa kekuatan yang dimilikinya siap untuk melangsungkan pertarungan terakhir sementara di mulut dia pun menegur dengan sinis. Bun Chu, beginilah caramu menetapi janji, Ye U Leng Lo Jin tidak menjawab, dia hanya mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Tak terlukiskan rasa gusar Ong Bun Kim, segera bentaknya dengan penuh kemarahan, bangsat, rupanya kau cari mampus, dengan kobaran hawa amarahnya yang berkobar-kobar, Ong Bun Kim melejit ke udara dan menerjang ke arah dua sosok bayangan hitam itu, sebuah pukulan dahayat segera dilepaskan. Baru saja serangan dari si anak muda itu meluncur ke depan, bayangan hitam berputar kencang, dua gulung telaga pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke udara dan balas menerjang ke arah Ong Bun Kim. Dalam keadaan demikian, terpaksa Tai Hek Chin Kun harus melepaskan pula pukulan satu-satunya yang masih sanggup ia lancarkan itu. Tahan mendadak Ye U Leng Lo Jin membentak dengan suara yang keras dan menggelegar. Bayangan hitam berkelebat lewat, tahu-tahu kedua orang manusia misterius itu sudah melayang mundur dari tempat itu. Tai Hek Chin Kun dan Ong Bun Kim Pan bersama-sama menarik kembali serangannya sambil mundur ke belakang. Pengawal kiri kanan Ye U Leng Lo Jin kembali membentak. Siap jangan kalian susahkan sahabat-sahabatku itu, selamanya aku apaling memegang bek janji, maka biarkanlah kedua orang itu pergi meninggalkan tempat ini, baik selesai menyahut, kedua orang itu berkelebat kembali ke samping untuk memberi jalan lewat. Siau Bun Chu kata Tai Hek Chin Kun kemudian sambil tertawa dingin, budi kebaikanmu ini pasti akan kubalas di kemudian hari sehabis berkata ia memutar badan dan berlalu dari sini. Sepeninggal Tai Hek Chin Kun dan Ong Bun Kim, pengawal kanan mendadak berbisik, Bun Chu, tak usah khawatir, mereka pasti akan kembali lagi. Ucapan tersebut diutarakan dengan penuh keyakinan, tapi atas dasar apakah, ia percaya kalau Tai Hek Chin Kun dan Ong Bun Kim bakal kembali lagi ke situ? Dalam pada itu Tai Hek Chin Kun dan Ong Bun Kim telah berjalan keluar dari Ye U Leng Bun dan tiba di istana bagian tengah, sementara itu wakil ketua dari perguruan Ye U Leng Bun serta sekalian anggota perguruannya masih belum pergi meninggalkan tempat itu. Ketika wakil Bun Chu sekalian menyaksikan kemunculan kedua orang itu kembali dalam keadaan hidup, paras mukanya segera berubah hebat. Engkau hendak pergi tegur Hu Bun Chu kemudian sambil menatap Tai Hek Chin Kun tajam-tajam. Benar, jawaban Tai Hek Chin Kun hanya singkat sekali, lalu sinar matanya yang tajam itu dialihkan ke atas wajah Dewi Mawar Merah. Dewi Mawar Merah bentaknya kemudian dengan suara dingin, hayo ikut kami tinggalkan tempat ini kenapa tanya Dewi Mawar Merah dengan wajah berubah. Soal ini tanyakan saja kepada Ye U Leng Lo Jin belum habis perkataan dari Tai Hek Chin Kun tersebut, suara dari Ye U Leng Lo Jin telah berkumandang di ruangan, Yap Tong Chu Te Chu ada di sini pergilah bersama mereka, mulai sekarang kau adalah milik mereka, air muki Dewi Mawar Merah segera berubah hebat sekali, jeritnya keras-keras. Bun Chu, kau jangan biarkan aku pergi bersama mereka, aku tak mau mengikuti mereka, aku ingin bersamamu, aku ingin bersamamu menolong mereka yang sengsara, oh Bun Chu biarkanlah aku berada di sini, er jeritan-jeritannya itu ternyata berubah menjeradi isak tangis yang memedihkan hati. Keadaan semacam ini sungguh mengejutkan siapapun juga, dari sini pula dapat dibuktikan bahwa daya pengaruh dari Ye U Leng Lo Jin memang benar-benar mengejutkan hati orang. Suara dingin dari Ye U Leng Lo Jin kembali berkumandang tiba, pergi, pergilah mengikuti mereka, jika kau dapat menampilkan diri secara baik, di kemudian hari mungkin aku masih bisa menerimamu kembali, tapi kalau kau tak mau pergi maka selama hidup jangan harap bisa kembali lagi ke perguruan kita mengerti-mengerti nah, pergilah kau begitu baik tercekat juga perasaan Tai Hek Ching pun setelah mengikuti berlangsungnya adegan tersebut, pikirnya, iblis sakti dari kutub utara betul-betul tak malu disebut sebagai iblisnya iblis, manusia sesatnya manusia sesat lain, berpikir demikian, ia pun berkata kepada Ong Bun Kim, hayo kita berangkat Ong Bun Kim manggut-manggut, kepada Dewi Mawar Merah segera bentaknya, hayo jalan, ikut kami pergi meninggalkan tempat ini. Dengan wajah yang sedih dan memelas Dewi Mawar Merah berjai on mengikuti di belakang Tai Hek Ching pun, sementara Ong Bun Kim berjalan di paling belakang sendiri. Dalam perjalanan keluar dari gua, ternyata sepanjang jalan mereka tidak menjumpai hadangan apapun. Setelah keluar dari gua, Tai Hek Ching pun melejit ke udara dan meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat ia telah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat semula, akhirnya berhenti dalam sebuah hutan. Dengan tatapan dingin ia melirik sekejap ke arah Dewi Mawar Merah, kemudian sambil duduk katanya, Ong Bun Kim, bila aku telah selesai menyembuhkan lukaku nanti, kita baru menyusun rencana berikutnya. Baik Tai Hek Ching pun segera memejamkan matanya untuk mengatur pernapasan, tapi sesaat kemudian tiba-tiba menjerit kaget, paras mukanya berubah hebat dan peluh mulai bercucuran membasai jidatnya. Ong Bun Kim ikut terperanjat oleh jeritan kaget Tai Im Ching pun tersebut, dengan metel, terbelalak dan mulut melongo serunya, lociampual, kenapa kau Tai Hek Ching pun tertawa getir, sahutnya. Kita semua sudah terkena sergapan kejunya, kita berdua sudah termakan alen racun gilanya yang tak berwujud dan berbahaya. Haah Ong Bun Kim menjerit tertahan. Kalau tidak percaya, cobalah sendiri. Ong Bun Kim segera duduk bersilah sambil mengatur pernapasannya, tapi begitu hawa murninya dihimpun, ia segera merasakan ada segulung hawa dingin yang luar biasa muncul dari pusarnya dan terus naik ke atas, membekukan sekujur tubuhnya dan membuyarkan tenaga dalam yang dimilikinya, hal mana tentu saja amat mengejutkan hati. Lebih baik pulang dan menjumpai buncu kami setelah Dewi Mawar Merah dengan suara menyeramkan, kecuali dia seorang, di dunia dewasa ini tiada seorang pun yang bisa menolong kalian, kalau tidak maka sekujur tubuh kalian akan merasakan kesakitan yang luar biasa, kemudian akan semakin bertambah sakitnya, hingga kemudian menjadi gila, paras muka Ong Bun Kim berubah hebat. Dewi Mawar Merah, ku bunuh dirimu lebih dulu bentaknya. Diiringi bentakan keras, tiba-tiba saja ia menubruk ke arah Dewi Mawar Merah dan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Akan tetapi sebelum serangan tersebut mencapai sasarannya, tiba-tiba si anak muda itu menjerit kesakitan, lalu tubuhnya yang berada di udara jatuh ke bawah dan terguling-guling. Tampak sekujur tubuh anak muda itu gemetar keras, dengan suara yang memilukan ia mengeluh, oh oh es, sakit, oh oh sakit sekali, Tai Hek Chin Kun menjadi amat terperanjat, segera jeritnya. Ong Bun Kim, kenapa kau? Aduh! Belum habis ucapannya itu, seperti juga Ong Bun Kim, tiba-tiba ia menjerit kesakitan dengan tubuh menggigil keras, mereka berguling-guling di atas tanah seakan-akan sekujur tubuh mereka sudah ditembusi oleh beribu-ribu batang pisau belati, keadaan sungguh mengerikan sekali. Tiba-tiba, selapis bawah pembunuhan yang mengerikan menyelia muti wajah Dewit Mawar Merah yang cantik itu, kemudian dengan muka menyeringai seram pelan-pelan telapak tangan kanannya diangkat ke udara, dan selangkah demi selangkah dihampirinya Tai Hek Chin Kun serta Ong Bun Kim yang masih bergulingan di tanah penuh kesakitan itu. Bapak 46 padahal keadaan Tai Hek Chin Kun dan Ong Ban Kim ketika itu sangat payah, padahal kekatnya mereka sudah tak bertenaga lagi untuk melancarkan serangan. Dalam menghadapi Dewi Mawar Merah yang secara tiba-tiba berubah menjadi seorang pembunuh keji ini, kecuali pasrah memang tiada jalan lagi bagi kedua orang itu untuk menghindarkan diri. Bisa dibayangkan, seandainya pukulan itu keburu dilancarkan, bagaimana mungkin Tai Hek Chin Kun dan Ong Bun Kim bisa menyelamatkan jiwanya dari kematian? Sementara itu hawan nafsu membunuh yang menyelimuti wajah Dewi Mawar Merah Tian Lamatian bertambah tebal. Sambil tertawa dingin, ia bergumam. Daripada dibiarkan hidup lama-lama, lebih baik sekarang juga kukirim kalian berdua untuk pulang ke alam baka sebuah pukulan yang mahadasyat segera dilepaskan ke arah tubuh Ong Bun Kim. Serangan tersebut akhirnya dilepaskan juga bahkan dilancarkan secara keji, dengan tenaga pukulannya yang sebesar 10 bagian itu. Apa yang terjadi bila Ong Bun Kim terhajar telah? Untunglah di saat yang amat kritis ini, sebuah bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Tahan menyusul bentakan tersebut, sesosok bayangan manusia secepat sambaran kilat meluncur masuk ke dalam gelanggang. Oleh bentakan yang menggelegar itu tanpa sadar Dewi Mawar Merah menarik kembali hawa serangannya yang dilancarkan ke arah Ong Bun Kim itu dan melompat mundur dari situ. Sesudah mundur beberapa langkah, ia mendungakan kepalanya seorang perempuan berbaju hitam yang anggun tahu-tahu sudah berdiri tegak di hadapan mukanya. Dengan wajah berubah hebat ia menatap perempuan itu lekat-lekat, kata suhu hampir saja meluncur keluar dari mulutnya. Ternyata perempuan yang baru sebaja munculkan diri itu bukan alain adalah Hiyab Nihuli Hiyab, pendekar perguruan berbaju hitam. Dengan wajah tercengang, heran dan sangsi Hiyan Nihuli Hiyab memperhatikan sekejap keadaan Ong Bun Kim dan Tai Hek Chin Kun yang bergulingan di atas tanah itu lalu dengan perasaan terperanjat tegurnya, Soh Chu, kau sudah eh dan air muka Dewi Mawar Merah berubah hebat, lalu jawabnya ketus, aku belum eh dan kau hendak membinasakan kedua orang itu, jelas Sian Ihuli Hiyab masih belum tahu kalau Hiyab Soh Chu yang dididik dan dipeliharanya selama puluhan tahun bagaikan anak sendiri ini telah terpengaruh oleh ilmu Yuleng Lojin sehingga telah berubah menjadi seorang perempuan yang lain. Betul jawab Hiyab Soh Chu dengan dingin. Kenapa kau hendak membunuh mereka daripada membiarkan mereka hidup dengan menanggung derita, lebih baik dibunuh saja biar beres, ngacobelo ngacobelo apa kita sebagai orang-orang kalangan pendekar harus turun tangan menolong orang yang menderita, menolong bukan harus dilakukan dengan kera memusnahkannya, mengerti tapi aku harus membunuh mereka. Kenapa dengan wajan berubah menjadi seram dan mengerikan, Dewi Mawar Merah tertawa dingin, tiada hentinya. Heeh, 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 bukan saja aku hendak membunuh mereka, aku pun hendak membunuh Kawara. Hampir saja Hian Ihli Hiyab tidak percaya dengan pendengaran sendiri, dengan terkejut ia berseru tertahan lalu mundur tiga-empat langkah dengan sempoyongan, ditatapnya Dewi Mawar Merah dengan metel, terbelalak lebar. Hawa Napsu membunuh kembali menyelimuti wajah Dewi Mawar Merah, ujarnya lagi, aku pun hendak membinasakan dirimu, kau, kau, Hian Ihli Hiyab dibikin terkesiap oleh kejadian yang sama sekali di luar dugaannya ini, sehingga untuk sesaat lam tanya tak sanggup mengucapkan serpatah katapun. Aku bilang, aku hendak membunuh kau, seru Dewi Mawar Merah lagi dengan nada menyeramkan. Kau, kau sudah gila tidak? Sedikitpun aku tidak gila lantas, kau, kenapa aku hendak membunuhmu bukan selah Dewi Mawar Merah dengan suara yang sinis. Hian Ihli Hiyab betul-betul merasakan batinnya terpukul, dengan perasaan sedih dan penuh penderitaan, serunya dengan suara gemetar, benar terus terang ku katakan kepadamu, suamimulah pembunuh keji yang telah membunuh ayah ibuku. Apa sekali lagi Hian Ihli Hiyab menjerit sekeras-kerasnya? Buat apa kau mesti terkejut? Suamimu adalah pembunuh yang telah membinasakan ayahku dan ibuku. Karena ia tak tega membunuh aku maka aku dirawanya pulang ke rumah, dari mana kau mendengar semua berita tersebut. Aku dapat melihatnya dari tengah ilmu gisintai hoat yang dilakukan khusus oleh Yeuleng Lojin. Bagiku kau bilang Yeuleng Lojin benar, dia adalah buncuku sekarang, aku telah masuk menjadi anggota perguruan Yeuleng bun. Kontam saja Hian Ihli Hiyab merasakan kepalanya seakan-akan dipukul dengan martil yang berat sekali, matanya menjadi berkunang-kunang, kepalanya menjadi pusing, dada sesak dan wajah berubah menjadi pucat. Tia seperti mayat, dengan sempoyongan ia mundur ke belakang dan hampir saja roboh terjengkang ke tanah. Peristiwa ini sungguh berada di luar dugaannya dan amat menggetarkan seluruh perasaan Hian Ihliyab, YAA. Bagaimanapun juga, peristiwa ini baginya merupakan suatu peristiwa yang betul-betul menakutkan sekali. Dengan suara gemetar dia pun bertanya kembali, jadi kau benar-benar sudah masuk menjadi anggota perkumpulan Yeuleng bun benar kau. Saking gemetarnya menahan luapan emosi, Hian Ihliyab tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya. Terus terangku beritahukan kepadamu, setelah suamimu membunuh ayahku, ia telah memperkosa pula ibuku. Kemudian buncu kami membalaskan dendam bagiku dengan membunuh suamimu serta seluruh anggota perguruannya. Omong kosong tidak. Sama sekali tidak omong kosong, aku berbicara sesungguhnya aku ingin bertanya, antara suamiku dengan ayah ibumu sebenarnya mempunyai dendam sakit hati apa sama sekali tak ada, kalau menuang tak ada, kenapa ia dapat membunuh ayah ibumu sebab suamimu terpikat oleh kecantikan ibuku, maka timbun niat jahatnya untuk membunuh ayahku serta menodai ibuku. Hal ini tak mungkin bisa terjadi, bentak Hian Ihliyab dengan gusarnya. Siapa bilang tak mungkin? Jelas mungkin sekali, sekarang Yeung Leng Lojin berada di mana bentak Hian Ihliyab amat geram. Mau apa kau ia telah mengirim orang membunuh suamiku membantai anggota perguruanku, dan sekarang dengan menggunakan ilmu susat, tutup mulut bentak Dewi Mawar Merah. Dia adalah orang baik, kularang kau menghina dan mencemoh dirinya, Yap Sohcu bentak Hian Ihliyab peduli ucapanmu itu merupakan kenyataan atau bukan, yang jelas terhadap dirimu. Aku tak pernah memperlakukannya secara jelek, tak pernah merugikan kau. Ya tentu saja karena kau punya tujuan. Apa tujuanku takut di kemudian hari aku membunuh dirimu? Ucapanmu itu sama sekali tidak beralasan. Dewi Mawar Merah tertawa dingin. Tiada hentinya. Perduli beralasan atau tidak. Pokoknya aku hendak membunuh kau. Kau berani bentak Hian Ihliyab dengan geramnya. Kenapa tak berani? Sambutlah seranganku ini. Di tengah bentakan yang amat nyaring, Dewi Mawar Merah menerjang maju ke depan, kemudian sebuah pukulan dasyat dilancarkan ke arah Hian Ihliyab. Gadis itu benar-benar melepas keban serangan yang dasyat dan mengamatikan orang B. Semua kesadaran dan tabiat sesungguhnya telah dipunahkan oleh pengaruh hipnotis, yang masih tersisa dalam benaknya saat ini adalah kebiasaan dan kejahatan. yang dipengaruhi hawa sesat. Hian Ihliyab sama sekali tidak tahu kalau muridnya telah terpengaruh oleh ilmu hipnotis yang jahat, maka ketika dilihatnya Dewi Mawar Merah benar-benar melancarkan serangan mematikan ke arahnya, dengan penuh kegusaran dan membentak, Yap Sohcu, kau bisray menyerang aku di tengah bentakan nyaring, ia lepaskan pula sebuah pukulan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Bayangan manusia saling berputar, dalam waktu singkat kedua belah pihak telah melancarkan tiga buah serangan. Sudah barang tentu ilmu silat yang dimiliki Dewi Mawar Merah bukan tandingan dari Hian Ihliyab, selewatnya tiga. Gerakan tersebut, ia kena terdesak hingga mundur sejauh satu kaki lebih dari posisinya semula. Yap Sohcu kembali Hian Ihliyab membentak, Jika kau berani turun tangan lagi, jangan salahkan kalau aku benar-benar akan membunuhmu. Kalau berani, bunuh saja diriku ini bentak Dewi Mawar Merah setengah kalap. Di tengah jeritan keras yang memekikan teinya, kembali ia menubruk ke depan dan secara beruntun melancarkan tiga buah serangan tersebut. Habis sudah kesadaran Hian Ihliyab menghadapi tingkah laku muridnya, di tengah bentakan keras, telapak tangan kanannya dibabat keluar melepaskan dua buah serangan kilat yang disertai dengan tenaga pukulan dasyat. Ye Uleng Lojin telah menciptakan suatu tragedi yang memilukan hati bagi kedua orang itu, Ye A.A. Akibat dari ulahnya, murid dan guru telah terlibat sendiri dalam suatu pertarungan yang mempengaruhi mati hidup kedua belah pihak. Dikala guru dan murid sedang terlibat dalam pertarungan yang sengit inilah, Tai Hek Ching pun serta Ong Bun Kim tersadar kembal dari pederitaannya. Mereka menghentikan gerakan tubuhnya yang bergelindingan di tanah, bagaikan orang yang baru sembuh dari penyakit parah, Kedua orang itu berbaring di tanah dengan lemas seperti tak bertenaga. Tapi suara pertarungan antara Hian Iuli Hiap dengan Dewi Mawar Merah dengan cepat menyadarkan kembali Ong Bun Kim, cepat-cepat dia bangun berdua duk dan alih kamp sorot matanya ke tengah arna. Berubahlah wajahnya setelah mengetahui siapa yang terlibat dalam pertarungan itu. Serta merta itu pula Tai Hek Ching kun telah duduk pula sambil menonton jalannya pertarungan, tiba-tiba ia bertanya, Ong Bun Kim, siapakah perempuan yang sedang bertarung melawati Dewi Mawar Merah itu suhunya apa? Dia adalah gurunya Dewi Mawar Merah benar, dia pula nyonya pangcu dari perkumpulan Ho Yan Pang Wa Ah. Hal ini mana boleh jadi belum habis ucapan dari Tai Hek Ching kun tersebut, bentakan keras yang diiringi dengusan tertahan telah berkumandang memecahkan keheningan, menyusul kemudian tubuh Dewi Mawar Merah mencelat ke belakang dan roboh terjengkang ke atas tanah. Ku bunuh kau perempuan sialan yang tak tahu budi bentak Hiyan Iuli Hiap lagi. Sambil menerjang maju ke depan, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke tubuh gadis itu. Loh Chiam Pual, tahan tiba-tiba Ong Bun Kim membentak keras. Oleh bentakan Ong Bun Kim yang keras itu, serta merta Hiyan Iuli Hiap menarik kembali serangannya sambil mundur ke belakang, ketika berpaling ke arah anak muda tersebut, tampak sekali wajahnya diliputi oleh luapan emosi. Pelan-pelan Ong Bun Kim bangun berdiri, setelah memandang sekejap ke arah Dewi Mawar Merah yang tergeletak di tanah, ujarnya dengan nada sedih, Loh Chiam Pual, jangan kau bunuh dirinya kenapa sebab ia sudah terkena pengaruh ilmu sesat. Ia benar-benar sudah menggabungkan diri dengan perguruan Yeuleng Bun tanya Hiyan Iuli Hiap. Benar ya ampun sambil menjerit keras, titik air matu jatuh bercucuran membasai pipi perempuan itu. Hu Jin tak perlu bersedih hati hibur Tai Hek Chin Kun dengan cepat, sebab semua perbuatannya dilakukan tanpa sadar, ia sudah terpengaruh oleh ilmu sesat yang bisa menghilangkan kesadaran orang Tehian Iyi Hiak berpaling ke Erong Bun Kim, kemudian katanya. Chiam Pua ini adalah dia adalah Tai Hek Chin Kun dengan terkejut Hiyan Iuli Hiap lantas berseru, Oh oh oh, kiranya adalah Lo Chiam Pual, terimalah salam dari Ong Sian Bi Hujan tak perlu banyak adat. Benarkah ia terpengaruh oleh ilmu sesat dari Yeuleng Lo Jin tanya Hiyan Iuli Hiap kemudian. Benar, tak heran kalau dia hendak membunuh kalian berdua. Apa Ong Bun Kim dan Tai Hek Chin Kun menjerit tertahan? Hiyan Iuli Hiap menghela nafas panjang, dia pun membeber peristiwa yang telah dilihatnya barusan kepada kedua orang itu, sudah barang tentu Ong Bun Kim berdua merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri mengingat baru saja mereka lolos dari lubang jarum. Coba kalau Hiyan Iuli Hiap tidak muncul tepat pada saatnya, bukankah jiwa mereka berdua telah melayang tinggalkan raga untuk melaporkan diri kepada Raja Ahirat? Aka sungguh suatu peristiwa yang mengerikan hati gumam Tai Hek Chin Kun kemudian. Apakah kalian pun sudah terkena tangan jahat dari Yeuleng Lo Jin tanya Hiyan Iuli Hiap? Benar jawab Tai Hek Chin Kun, kemudian sambil berpaling ke arah Ong Bun Kim, ujarnya kembali, sebelum memasuki Yeuleng Bun tadi, aku telah menduga kalau Yeuleng Lo Jin bakal mempergunakan racun untuk mencelakai kita, sebab itulah ku anjurkan kepadamu untuk minum sebutir pilanti racun yaa memang begitulah haaay. Tapi tidak ku sangka sama sekali kalau racun tak berujud dari Yeuleng Lo Jin ternyata sedemikian lihainya sehingga kemanjuran pilanti racunnya tak berdaya sama sekali saking gemas dan mendendamnya, Ong Bun Kim menggertak giginya keras-keras. Mendadak Dewi Mawar Merah yang tergeletak di tepi arena berteriak keras. Hian Ili Hiap, kalau kau punya kepandayan, hayo bunuhlah aku, kalau anggap aku tak berani membinasakan dirimu bentak Hian Ili Hiap dengan wajah berubah. Kalau memang berani, kenapa tidak segera turun tangan saking gusarnya sekujur badan Hian Ili Hiap gemetar keras, tapi sebelum pertarungan itu bertindak sesuatu, Ong Bun Kim telah menerjang lebih dulu sambil membentak. Dewi Mawar Merah, kau ingin mampus di dalam gusarnya ia telah cengkeram tubuh Dewi Mawar Merah dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ong Bun Kim, lepaskan dia Tai Hek Chin Kun segera membentak. Ketika kena dibentak, serta merta Ong Bun Kim menurunkan kembali gadis itu ke atas tanah. Dewi Mawar Merah ujar Tai Hek Chin Kun kemudian dengan suara dingin, Bukankah kau amat menyanjung Yeuleng Lojin benar kau berani tidak melanggar ucapannya tidak nah, bukankah dia telah menyerahkan kau kepada kami? Memangnya kau berani membangkang perkataannya tidak berani kalau memang demikian, maka kau harus mendengarkan semua perkataan kami, kalau tidak maka. Perbuatanmu itu sama artinya dengan bersikap tidak hormat terhadap Yeuleng Lojin. Bapak 47 dengan sendiri Dewi Mawar Merah menundukkan kepalanya dari tidak berbicara lagi, sementara sinar matanya yang dialihkan ke arah Hian Ihli Hiap masih tetap memancarkan hawan nafsu membunuh yang amat tebal, membuat siapapun yang melihatnya merasa hatinya tercekat. Tiba-tiba Hian Ihli Hiap bertanya, Dimanakah letak Yeuleng Boon Ong Boon Ki menggigil keras, serunya tanpa sadar, mau apa kau hendak ku jumpai dirinya Dewi Mawar Merah segera menuding ke depan sambil berkata, itu dia, di dalam gua di tempat kejauhan sana Hian Ihli Hiap memandang sekejap ke tempat kejauhan sana, setelah itu dengan hawan nafsu membunuh menyelimuti wajahnya ia berkata, aku hendak membunuhnya selesai berkata ia lantas menggerakkan tubuhnya dan meluncur ke arah gua itu dengan kecepatan tinggi. Terkesiap Pong Boon Kim menyaksikan tindakan perempuan itu. Berhenti Taik Bek Ching pun segera membentak. Di tengah bentakan tersebut, dengan mengerahkan segenap sisa kekuatan yang dimilikinya ia melompat ke muka dan menghadang jalan pergi Hian Ihli Hiap. Mau apa kau Hian Ihli Hiap segera berseru dengan kaget? Mau apa pula kau Tai Hek Ching kun balik bertanya? Aku hendak menjumpai Ye U Leng Lo Jin untuk membalas dendam Hujin. Aku harap sebelum kau laksanakan hal tersebut, pikirkan dulu tiga kali, camkan dulu bahwa perbuatanmu itu lebih banyak resikonya daripada keberuntungan, Aha, tidak perlu dipikirkan lagi ketawilah Hujin, ilmu silatmu masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan kepandainya kau masih bukan tandingan bajangan tua tersebut. Tentang soal ini sudah kupikirkan masak-masak, harap kau tak usah menguatirkan diriku. Tai Hek Ching pun segera menghela nafas panjang, katanya kembali, Hujin, Bukannya aku sengaja menyombongkan diri, dengan mengandalkan tenaga dalam yang kumilikipun masih terkena racun gila tak berwujud bu Heng Hang Bong Chi Tok, apalagi kau. Bagaimana seandainya kau berubah menjadi seperti Dewi Mawar Merah setelah berjumpa dengannya nanti paras mukahian ihli hiap segera berubah hebat. Tai Hek Ching kun berkata lebih jauh. Bukan saja dendam sakit hatimu tak terlampiaskan, bahkan kau malahan akan dipergunakan olehnya, jadi, kau menyarankan aku jangan membalas dendam aku tidak bermaksud demikian, aku hanya mengingatkan kepadamu agar janganlah disebabkan suatu masalah yang kecil mengakibatkan masalah besar menjadi terbengkalai, dengan mengandalkan emosi dan keberanian saja masih belum cukup untuk mengatasi persoalan, malah bisa jadi akan berakibat fatal lantas bagaimanakah aku mesti bertindak menurut pendapatmu seharusnya kau menyusun rencana jangka panjang lebih dahulu, setelah rencana matang barulah mulai bertindak aaai, kalau begitu biarku pertimbangkan kembali nasihatmu itu, memang lebih baik hujin berpikir tiga kali dulu sebelum bertindak dengan mulut membungkam, perdekar baju hitam termenung dan berpikir beberapa waktu lamanya, sementara waktu, Ong Bun Kim yang membungkam selama ini tiba-tiba berpaling ke arah Dewi Mawar Merah sambil menegur, Dewi Mawar Merah, aku ingin bertanya kepadamu, Katakanlah siapa yang mampu memunahkan pengaruh racun gila tak berwujud ini ye uleng lojin kecuali dia, di dunia ini tak akan kau jumpai orang kedua dalam jangka waktu berapa lama racun gila tak berwujud itu baru mulai kambuh dan bekerja setiap satu jam akan kambuh satu kali, setiap kali kambuh maka tenaga dalam yang dimiliki akan berkurang dari 5 sampai 10 tahun hasil latihan, bila sampai kambuh untuk ketiga kalinya, maka sekujur badan akan menjadi kering dan tewas, bergidik juga Ong Bun Kim setelah mendengar perkataan itu, serunya tanpa terasa, sungguhkah perkataan itu benar bukan saja Ong Bun Kim dibikin terperanjat oleh perkataan itu, bahkan Tai Hek Chin Kun pun merasakan jantungnya berdebar keras tak tahan lagi dia berseru, jadi kalau begitu, kami hanya mempunyai waktu hidup selama 2 jam saja benar jawaban tersebut benar-benar menggidikan hati semua orang, untuk sesaat lamanya Ong Bun Kim dan Tai Hek Chin Kun hanya bisa berdiri tertegun tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun, cuma, kata Dewi Mawar Merah lagi dengan dingin, tentu saja kalian bisa lolos dari kematian tersebut, apa caranya bentak Ong Bun Kim? menjumpai bunco kami uleng lojin, hanya dia yang bisa menyelamatkan kalian dari kematian, apa? mencarinya tentu saja kalian harus menjumpainya untuk minta obat penawar racun itu, kalau kami enggak menjumpainya mampuslah kamu berdua dengan hati bergidik dan wajah memucat, Ong Bun Kim berdiri tertegun di tempat sambil membungkam dalam seribu bahasa, tiba-tiba Tai Hek Bek Chin Hek berpaling ke arah anak muda itu dan berkata, Ong Bun Kim, sekarang hanya ada 2 care buat kita, care apa pertama adalah mati, kedua adalah jalan hidup, menurut penglihatanku lebih baik kita pergi saja untuk menjumpai ye uleng lojin dan meminta obat penawar darinya, apakah kau bilang asal kita dapatkan obat pemunahnya, maka kita baru akan terhindar dari kematian, Ong Bun Kim tertawa dingin tiada hentinya, he 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 sungguh tak ku sangka perkataan semacam ini pun bisa kau ucapkan, kalau kau ingin mencarinya, pergilah menjumpai sendiri dan kau aku Ong Bun Kim lebih rela mati keracunan daripada pergi memohon kepadanya kau ingin mati benar, terus terang ku beritahukan kepadamu, aku tak akan tuwidukan kepala kepada ye uleng lojin, sampai mati pun aku tak akan tunduk, mengertikan kau, tiba-tiba tai hek cin kun mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, ha ah, ha ah, ha ah, punya semangat, punya semangat, aku memang tak salah menilaimu, betul, sekalipun harus mati keracunan, kita tak akan tundukkan kepala kepadanya, barisan aku hanya sengaja memergunakan kata-kata tersebut untuk menyelidiki karakter dan watakmu yang sesungguhnya mendengar perkataan tersebut, Ong Bun Kim baru mengerti akan maksud orang, serunya juga, oh oh kiranya begitu tai hek cin kun menghela nafas panjang, ujarnya lagi, kau memang benar-benar seorang manusia berbakat yang punya jiwa ksataya, cuma sayang kita benar-benar tak akan hidup lebih dari dua jam lagi, Ong Bun Kim segera berpaling, kemudian bantahnya, Dewi Mawar Merah, ada satu persoalan ingin ku tanyakan lagi kepadamu, kemana larinya ke enam biji mati uang kematian itu sudah ku serahkan kepada Bun Jo dari perguruan Yeuleng Bun, kau sudah berkunjung ke benteng Hang Si Belumong Bun Kim segera berpaling kembali ke arah tai hek cin kun, lalu bertanya, Loh Chiam Pua, mungkin ia bisa menyelamatkan kita berdua siapa yang kau maksudkan, iblis cantik pembawa maut paras muka tai hek cin kun segera berubah, yaa betul serunya, mungkin ia bisa menyelamatkan jiwa kita berdua aku tahu dia berada di mana, hayo berangkat, sekarang juga pergi menjumpainya selesai mengucapkan kata tersebut, Ong Bun Kim segera berangkat lebih dulu meninggalkan tempat itu, tai hek cin kun memandang sekejap ke arah yan ih li hiap berdua, lalu serunya, mari kita ikut pergi selesai berkata, ia pun berangkat menyusul di belakangnya si anak muda yang telah berangkat duluan itu, Dewi Mawar Merah tertawa hambar, dia ikut pun menyusul di belakang kedua orang ini, dalam keadaan demi Tian mau tak mau yan ih ih hiap harus mengikuti pula kepergian Ong Bun Kim berdua, sebab jika Ong Bun Kim dan tai hek cin kun sampai roboh kembali karena bekerjanya racun di tubuh mereka, besar kemungkinannya kalau Dewi Mawar Merah akan manfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh kedua orang itu, maka dia pun menjejakan kakinya ke tanah dan meluncur ke depan menyusul rekan-rekan lainnya, setelah melakukan perjalanan sekian lama, Ong Bun Kim telah keluar dari hutan lebat itu dan berlarian menuju ke atas sebuah tebing curam di depan sana, sebuah bangunan megah yang indah telah muncul di depan mati sana, sesaat kemudian mereka pun telah tiba di pintu gerbang di luar dinding pekarangan yanak tinggi, tanpa berpikir panjang. Ong Bun Kim segera berkelebat masuk ke dalam pekarangan rumah itu. Mendadak dikala Ong Bun Kim sedang menerjang masuk ke halaman itulah, serem tetan suara tertawa dingin yang menggidikan hati berkumandang memecahkan keheningan, dari balik kegelapan tau-tau muncul tiga orang manusia tanpa sukma. Paras muka Ong Bua Kim segera berubah hebat, segera hardiknya keras-keras, siapa di situ manusia tanpa sukma mau apa kalian di sana salah seorang di antara tiga orang manusia tanpa sukma itu mendengus dingin, lalu sahutnya, apakah kau tidak tahu kalau benteng hangsia ini sudah menjadi tempat terlarang dari perguruan kami daerah terlarang benar, siapapun dilarang menaiki daerah hangsia ini kontan saja Ong Bun Kim tertawa dingin, tidak ada hentinya. Maksud siapakah yang merubah tempat ini menjadi daerah terlarang tegurnya? Buncu kami Yeuleng Lo Jin benar. Pelbagai pikiran segera melintas dalam benak Ong Bun Kim, seandainya hal ini merupakan kenyataan, itu berarti terkurungnya iblis cantik pembawa maut ada sangkut praut yang besar sekali dengan Yeuleng Lo Jin. Berpikir sampai di situ, dia lantas membentak keras, minggir berbareng dengan bentakan dari Ong Bun Kim, hian ihli hiap yang berada di belakangnya sudah tak tahan lagi, tiba-tiba ia pun membentak amat keras, manusia tanpa sukma, serahkan nyawamu bayangan manusia berkelebat lewat, ia telah menerjang lebih duluan ke arah manusia tanpa sukma tersebut, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke tubuh lawan. Ong Bun Kim membentak juga, secepat kilat ia menyusulkan pula sebuah pukulan yang tak kalah hebatnya. Sungguh dasyat serangan yang dilancarkan hian ihli hiap serta Ong Bun Kim, bayangan manusia segera saling menyambar, ketika orang manusia tanpa sukma itaupun masing masbing melancarkan sebuah pukulan. Hian ihli hiap tidak menaruh belas kasihan lagi terhadap lawannya, apalagi setelah berjumpa muka dengan musuh dasyat, suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memecahkan keheningan, seorang manusia tanpa sukma tahu-tahu sudah terkena pukulan dan tergeletak mati di atas tanah. Begitu berhasil merobohkan musuhnya, pendekar perempuan berambut hitam ini segera putar badan dan menerjang ke arah manusia tanpa sukma lainnya, suatu pukulan dasyat ibaratnya gelombang dasyat di tengah samudera segera meluncur ke muka. Dalam pada itu, Tai Hek Chin Kun telah berteriak keras, dalam keadaan seperti ini timbul juga niatnya untuk beradu jiwa, bayangan manusia segera berkelebat lewat, dengan mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya dia menghantam punggung seorang manusia tanpa sukma tersebut. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati. Kembali berkumandang memecahkan keheningan. Sementara itu dua orang manusia tanpa sukma kembali roboh binasa oleh serangan-serangan maut mereka. Di tengah serunya pertarungan yang sedang berlangsung, tiba-tiba Ong Bun Kim melompat ke depan dan langsung menerjang ke arah pintu gerbang bangunan besar itu. Di dalam beberapa kali lompatan saja ia sudah tiba di depan pintu gerbang bangunan tersebut, ternyata sudah kuno sekali, terbukti pintu baja pun sudah banyak karatan. Di atas pintu baja itu terpanjang sebuah papan nama besar, lamat-lamat masih bisa terbaca huruf-huruf emas yang sudah mulai luntur warnanya itu, Bulim Hang Sia. Kalau dilihat dari kekunoan dan keantikan bangunan berleteng tersebut, bisa diketahui bahwa bangunan itu sudah berdiri sejak beberapa generasi berselang, paling tidak pun sudah bersejarah ratusan tahun. Ong Bun Kim memandang pintu baja yang berkarat itu sekejap, lalu sambil tertawa dingin siap melompat masuk ke dalam tapi pada saat itu juga, terdengarlah suara tertawa dingin yang menyeramkan berkumandang memecahkan keheningan. Bayangan hitam berkelebat di sana-sini, dalam waktu singkat muncul kembali belasan orang manusia tanpa sukma yang segera mengurungnya rapat-rapat di tengah arna. Menyaksikan kejadian itu, paras muka Ong Bun Kim berubah hebat. Hian Ihli Hiaper pun memperlihatkan perubahan wakajahnya, hawan rapsu membunuh segera menyelimuti wajahnya. Terdengarlah salah seorang manusia tanpa sukma yang berkumandang tertawa dingin tiada hentinya, kemudian berkata, Sobat, sungguh tak kusangka kalian beberapa gelintir manusia yang sudah hampir mampus pun masih ada kegembiraan untuk menyelidiki rahasia benteng Hong Shia, haa 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 haa, minggir bentak Ong Bun Kim. Tidak segampang itu Sobat, paling tidak kalian harus membayar dulu nyawa dari ketiga orang anggota perguruan kami yang telah kau bunuh barusan jadi kalian semua ingin mampus bentak Hian Ihli Hiap dengan geramnya. Ah ah ah, belum tentu demikian Hian Ihli Hiap tak bisa membendung kemarahannya lagi, sambil membentak keras tubuhnya segera menerkam ke depan, sebuah pukulan yang mahadasyat dilontarkan ke tubuh lawan. Begitu Hian Ihli Hiap mulai unjuk gigi, Ong Bun Kim pun tak mau ketinggalan, di tengah bentakannya ring, ia lepaskan harpa besinya dan menerkam ke muka sambil melepaskan sebuah serangan yang mengerikan. Tai Hek Chin Kun tidak ambil diam pula, hawa murninya segera dihimpun sedemikian rupa untuk bersiap sedia melangsungkan suatu pertarungan mati-matian. Setelah melepaskan sebuah pukulan tadi, Ong Bun Kim mengayunkan pula tangan kirinya untuk melepaskan sebuah pukulan dasyat, arah sasarannya adalah salah seorang manusia tanpa sukma yang melakukan pengepungan di sekitar situ. Tindakan Ong Bun Kim yang nekat dan siap beradu JWA ini memaksa tiga orang manusia tanpa sukma harus mundur cepat-cepat untuk menghindarkan diri, saat itulah tiba-tiba Ong Bun Kim berkelebat dan menerjang ke arah pintu gerbang. Gerakan tubuh yang dilakukan anak muda tersebut sungguh teramat cepat, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu ia sudah tiba di depan pintu, tangan kirinya segera diayun ke muka menghantan pintu baja itu. Belang termakan oleh pukulannya yang amat keras itu, terbukalah piatu gerbang baja itu. Ketika itulah, lima orang manusia tanpa sukma telah menerjang tiba dari kiri dan kanan, pukulan-pukulan mereka ibaratnya angin puyuh yang berhembus lewat itu sungguh mengerikan hati. Ong Bun Kim membentak keras, sambil putar badan ia sambut datangnya tenaga gabungan tersebut. Tapi mana mungkin baginya untuk membendung kelima gulung angin pukulan itu bersamaan waktunya? Uuu Waak, begitu bentrokan kekerasan terjadi anak muda itu menjelat ke belakang dan mundur sejauh beberapa puluh langkah, kemudian muntah-muntah darah segar. Hal ini membuktikan kalau isi perut Ong Bun Kim sudah terluka akibat dari serangan gabungan tersebut. Demikianlah, ketika menyaksikan serangannya berhasil memaksa musuhnya muntah darah, secepat sambaran kilat lima orang manusia tanpa sukma itu meluncur ke depan dan menghampiri Ong Bun Kim, rupanya mereka hendak membinasakan anak muda itu di ujuok telapak tangannya. Tiba-tiba Tai Hek Chin Kun membentak keras, ia melompat ke depan dan sebuah pukulan dilontarkan untuk menyapu tubuh kelima orang manusia tanpa sukma tersebut. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati. Segera berkumandang memecahkan keheningan. Dua orang manusia tanpa sukma termakan telak oleh hantaman keras itu hingga tergeletak di tanah dan tak berkutik lagi. Peristiwa ini mencengangkan tiga orang lainnya, mereka berdiri tertegun untuk sesaat. Tapi hanya sesaat kemudian, beberapa orang manusia tanpa sukma kembali meluncur tiba dan memenuhi arna. Tai Hek Chin Kun gusar sekali, segera bentaknya. Bangsat rupanya kalian sudah bosan hidup. Di tengah bentakan tersebut sekali lagi ia lancarkan sebuah pukulan yang amat dasyat. Ketika angin pukulan itu berhembus lewat, kembali ada tiga orang manusia tanpa sukma yang tewas terhajar serangan tersebut. Bapak 48 walaupun serangan demi serangan selalu mendatangkan hasil yang gemilang, tapi siapa yang mampu mempertahankan diri setelah terluka parah harus melancarkan serangan yang begitu hebatnya? Tak ampun lagi Tai Hek Chin Kun muntah-muntah darah segar. Dalam keadaan demikian, kakek itu sadar bahwa keadaan mereka bertambah payah, kalau tidak segera mendapatkan tempat berlebindung, akibat dia mereka pasti akan tewas sembua. Maka kepada Om Bun Kim teriaknya. Cepat mengundurkan diri ke dalam loteng. Di tengah bentakan keras dari Tai Hek Chin Kun tersebut, dua sosok bayangan manusia telah meluncur masuk ke arah pintu gerbang dan menghadang jalan pergi mereka. Menyusul kemudian tujuh bayangan manusia ikut menerjang pula ke arah pintu gerbang. Om Bun Kim segera membentak keras, telapak tangan kanannya diayun ke muka melancarkan sebuah pukulan. Pada saat yang sama Tai Hek Chin Kun melepaskan juga sebuah pukulan yang tak kalah hebatnya, dua gulung tenaga pukulan yang maha dasyat itu segera memaksa ketujuh orang manusia tanpa sukma itu terdesak mundur kembali ke belakang. Dengan napas tersengkal-sengkal. Om Bun Kim membentak keras. Hayo maju lagi, rasakan dulu beberapa pukulan dasyat ini di luar pintu gerbang, Hian Ihli Hiap sedang terlibat dalam suatu pertempuran yang amat seru melawan empat orang manusia tanpa sukma, sampai waktu itu sudah ada tiga orang manusia tanpa sukma yang lewas di tangannya. Ong Xiao dicepat mundur tiba-tiba Tai Hek Chin Kun berteriak memperingatkan. Tapi nafsu membunuh yang berkobar dalam dada Hian Ihli Hiap sudah tak terbendung lagi ditambah pula rasa dendamnya berkobar-kobar, membuat perempuan ini menjadi macu gelap. Bukan saja tidak berhenti melancarkan serangan, malahan sama sekali tidak menggubris terhadap teriakan dari Tai Hek Chin Kun tersebut. Di pihak lain, Ong Bun Kim telah memperhatikan sekejap bangunan berloteng itu, ia merasa ruangan tersebut amat luas, lebar tapi gelap. Belum lagi selesai memperhatikan keadaan di situ, bentakan keras telah menggelegar di udara, manusia-manusia tanpa sukma yang sedang memperhatikan ke arah mereka dengan sorot metel, tajam tersebut, telah melancarkan serangan lagi. Serangan yang dilancarkan ke tujuh orang manusia tanpa sukma saat ini boleh dibilang ibaratnya orang kalap, tujuh gulung angin pukulan yang maha dasyat dengan hebatnya segera menyambar ke muka. Tai Hek Chin Kun membentak keras, sekali lagi dia pun melancarkan sebuah pukulan gencar. Kendati pun pukulan yang dilancarkan itu sekali lagi berhasil memaksa mundur kawanan manusia tanpa sukma itu, tapi ia pun muntah darah segar dan tubuhnya ikut terjungkal ke atas tanah. Betapa terkejutnya Ong Bun Kim menyaksikau keadaan ini, tangan kirinya segera menyambar ke depan membopong tubuh Tai Hek Chin Kun yang sedang roboh ke tanah kemudian berusaha membimbingnya untuk mundur. Tapi pada saat itulah, ketujuh orang manusia tanpa sukma itu sudah menerjang kembali secara terpisah. Setelah keadaan berubah menjadi begini, niat untuk beradu jiwa segera muncul dalam hati Ong Bun Kim, tiba-tiba ia membentak keras, harpa bajanya diputar untuk melindungi badan, kemudian dengan cepatnya ia menerjang masuk ke tengah ruangan. Sungguh cepat gerakan dari Ong Bun Kim ini, bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu ia sudah tiba di depan ruang utama yang besar dan lebar itu. Tujuh sosok bayangan manusia segera memburu dari belakang, salah seorang di antaranya membentak keras, Ong Bun Kim, sampai kapan kau baru akan menyerahkan diri? Angin pukulan yang maha dasyat ibaratnya gulungan gelombang di tengah samudera menyambar lagi dengan hebatnya. Tapi sekarang Ong Bun Kim sudah tidak memikirkan mati hidupnya lagi, ia lari terus ke pintu ruang belakang. Tapi belum lagi tubuhnya melejit ke muka. Belakang pukulan dasyat itu sudah bersarang telak di atas tubuhnya, seperti layang-layang yang putus benang tubuhnya segera terlempar ke depan dan terjungkal di atas tanah. Belakang agaknya tubuhnya terbanting di tanah, tapi dikala menyentuh permukaan tanah tersebut, agaknya tubuh itu sama sekali tidak berhenti, bahkan meluncur terus ke bawah. Menyusul kemudian, terjadi kembali suatu benturan yang sangat keras, kali ini tubuhnya benar-benar tergeletak di tanah, darah yang muntah keluar dari mulutnya berhamburan di mana-mana, sementara ia sendiri jatuh tak sadarkan diri. Entah berapa lama sudah lewat akhirnya pelan-pelan ia sadar kembali dari pingsannya. Isi perut yang terluka kini makin bertambah parah, sedemikian hebatnya keadaan itu sehingga tenaga untuk menggeserkan badam pun hampir tidak dimiliki. Pelan-pelan ia membuka matanya dan mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya, tapi hanya kegelapan pekat yang menyelimuti sana, dibalik kegelapan bahkan secara lamat-lamat membawa kelembaban dan keseraman. Tempat apakah ini? Apakah aku sudah mati? Mungkinkah aku sudah berada di akhirat? Demikian gumannya. Dia mencoba untuk merabah sekitarnya, ternyata ktai hek cinkur masih tergeletak di sana, saat itulah dia baru tahu kalau belum mati, cuma jaraknya dengan kematian pun jelas sudah tak jauh lagi. Ongbun Kim hanya bisa tertawa getir setelah berpikir sampai di situ YAA, apalagi yang bisa ia lakukan. Mendadak suatu rasa sakit yang luar biasa, ibaratnya tubuh disayat-sayat dengan pisau menyerang seluruh tubuhnya, ternyata racun gila tak berwujud yang berada di tubuhnya sudah mulai kambuh. Di tengah jeritan yang keras, sekujur tubuhnya menggigil keras karena kesakitan, tubuhnya berguling-guling di tanah setengah sekarat, keadaannya mengenaskan sekali. Menyusul kemudian, racun jahat yang mengeram di tubuh tai hek cinkun pun ikut bekerja. Jeritan-jeritan keras yang memilukan hati dengan cepat memenuhi seluruh ruangan yang gelap bulita itu. Sampai lama, lama sekali teriakan tersebut baru berhenti. Suasana di sekitar tempat itu pun pulih kembali dalam keheningan. Setelah terluka parah, mana mungkin Ong Bun Kim sanggup menahan bekerjanya racun jahat itu. Seperti dua sosok mayat saja mereka tergeletak tak berkutik di tempat semula. Kesadaran mereka pun ikut lenyap. Segala sesuatunya seakan-akan sudah. Terbang meninggalkan badan kasarnya. Beberapa waktu kemudian, kesadarannya pelan-pelan baru pulih kembali, ia pun memberi tahu kepada dirinya sendiri. Ong Bun Kim wahai Ong Bun Kim, kau tak boleh mati. Bagaimanapun juga, kau tak boleh mati. Yee, jiwanya mulai menjerit, ia tak boleh mati. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan olehnya. Dendam sakit hati orang tuanya belum dibalas. Tugas dari Kui Jin Suseng belum dilaksanakan. Sakit hati dirinya belum dituntut. Mana boleh ia mati dengan begitu saja? Tapi, ia sudah berada di tepi jurang kematian. Bagaimana mungkin tidak bisa mati? Mengenai kabar mengatakan bahwa iblis cantik pembawa maut tinggal dalam Hang Xia, ia pun tak berani terlalu memastikan, sebab benar atau tidaknya sama sekali tak diketahui olehnya. Apalagi jika iblis cantik pembawa maut benar-benar berada di bangunan ini, tapi di bagian yang manakah dia? Bagaimana caranya untuk menemukannya? Semua persoalan tersebut merupakan masalah yang tak mungkin bisa diduga tapi Ong Bun Kim bertekad bagaimanapun juga dia harus tetap melanjutkan hidupnya di dunia ini. Berpikir sampai di situ, dia pun mengerahkan sisa tenaga dalam yang dimiliki dan menarik tubuh Tai Hek Chin Kun untuk merambat maju di balik kegelapan. Tempat di mana ia lewat agaknya merupakan sebuah tanah lorong yang sempit tapi memanjang, jalannya berliku-liku dan penuh dengan tikungan entah berapa jauh Ong Bun Kim telah merangkat, ia sendiri pun tak tahu. Tiba-tiba, dari balik lorong sebelah depan sana berkumandang suara langkah kaki yang bergeser lirih, suara tersebut mirip suara langkah manusia, tapi seperti juga ada benda yang sedang bergerak. Suara tersebut dengan cepat menimbulkan rasa bergidik dalam hati Ong Bun Kim, ia mencoba untuk mendengarkan dengan seksama, ternyata suara gesekan itu kian lama kian bertambah dekat, kian lama suaranya kian bertambah mengerikan. Akhirnya Ong Bun Kim tak kuasa untuk menahan diri lagi, ia segera membentak keras, siapa suara dengungan keras mengema dalam ruang bawah tanah yang gelap gulita itu, tapi sesaat kemudian segalanya berubah kembali menjadi sepi dan hening, sementara gesekan tadi makin lama makin dekat, sedikit pun tak pernah berhenti Ong Bun Kim menjadi bergidik sekali, kembali ia membentak keras. Siapa di situ belum juga terdengar suara jawaban. Tiba-tiba dari balik ruang bawah tanah itu berkumandang suara petikan harpa yang memekikan telinga suara tersebut sedemikian seramnya hingga mendirikan bulu roma siapapun yang mendengarnya menyusul berkumandangnya suara irama harpa tersebut, terdengar pula gelak tertawa seram menggelegar memenuhi keheningan. Terima kasih telah menonton!